Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Hermanto, tadi sudah diperkenalkan izinkan saya untuk memoderatori kedua narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama adalah Bapak Zainal Arifin, beliau adalah kepala bagian mutasi di Biro SDM. Dan kemudian Ibu Ambar Musyarifah, beliau adalah kepala bagian ketata laksanaan dan analisis jabatan Biro Hukum dan organisasi Kemendikbud. Bapak Zainal Arifin dalam kesempatan ini akan menyampaikan presentasi terkait dengan kebijakan formasi dan peta jabatan. Kemudian nanti akan langsung dilanjutkan oleh Ibu Ambar yang akan menyampaikan presentasi tentang penyusunan peta jabatan. Dan kami kira kedua presentasi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber ini sangat berhubungan dengan tema rakor kita. Meskipun tadi Bapak Ibu sekalian memang dalam sesi sebelum ini melakukan diskusi dan harapannya sudah ada yang dihasilkan. Dan meskipun kalau toh belum selesai nanti setelah session siang ini bisa dilanjutkan lagi dengan apa yang harus dikerjakan di kelompok. Mungkin tidak berpanjang waktu kepada yang pertama Bapak Zainal untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Hermanto yang memperakasai sehingga rapat koordinasi ini bisa berjalan hingga siang hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya yang akan hadir di sini adalah Ibu Kepala Biru SDM karena lain dan satu hal ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga mewakilkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi khususnya kaitannya dengan pengembangan atau pembinaan karir, jabatan fungsional di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, UABIL khusus untuk pengembangan jabatan fungsional, pengembang teknologi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya sengaja memang tidak menyampaikan dengan paparan, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan beberapa hal khususnya yang terkait dengan kebijakan Biro SDM dalam rangka pembinaan jabatan fungsional, khususnya pengembang teknologi pembelajaran. Terkait dengan pembinaan jabatan fungsional seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan dari mulai kemarin, baik itu yang disampaikan oleh dari Menpan, dari BKN cukup jelas, mungkin nanti dari saya setelah nanti Bu Ambar, sebenarnya di sini ikonnya nanti itu Bu Ambar yang terkait dengan penyusunan peta jabatan, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini Monggo nanti setelah Bu Ambar menyampaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan bagaimana peta jabatan di masing-masing unit kerja, nanti kita lakukan diskusi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pembinaan karir jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran sebagaimana yang sudah dari semalam sudah jelas, sudah gamblang disampaikan oleh narasumber kita terdahulu, baik dari Menpan maupun dari BKN. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang hari ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Biro SDM dalam rangka pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa jabatan fungsional sekarang ini sudah ada di NKRI ini 182 jabatan fungsional. 182 jabatan fungsional. Nah kalau di Kementerian ini punya 6 selaku instansi pembina, yaitu guru, pengawas sekolah, penilik, pamung belajar, kemudian ada yang namanya pengembang teknologi pembelajaran. Dan yang satu lagi adalah pengawas sekolah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan di sini, di Kementerian Dikbud selaku instansi pembina yang 6 jabatan, kemudian penggunanya ada kurang lebih dalam 20 jabatan fungsional, termasuk ada analis kepegawaian, ada peranata humas, ada arsi paris, ada perancang peraturan perundang-undangan, dan sebagainya, yang kurang lebih ada 20 jabatan fungsional. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini, saya hanya ingin menekankan bahwasannya, yang terkait dengan pembinaan jabatan fungsional, yang pertama bahwa ke depan, yang namanya pengangkatan dalam jabatan fungsional, termasuk di dalamnya adalah PTP, yang pertama yang perlu digarisbawahi harus ada formasi, jadi formasi ini adalah satu hal yang penting, yang sekarang ini menjadi satu persyaratan yang harus dipenuhi, manakala ada seseorang untuk berkarir di satu jabatan tertentu, kembali lagi satu formasi, kalau kemarin disampaikan oleh Pak Aba ada tiga hal, yang pertama itu ada namanya anjab, kemudian APK, nah baru dari kedua itu timbulah yang namanya peta jabatan, yang nanti Ibu Ambar akan menyampaikan yang terkait dengan peta jabatan, karena dengan peta jabatan inilah, kami di Biro SDM ya, kalau sekarang ini yang Bapak Ibu sekalian lakukan tentunya menyusun, yang kemudian nanti akan tentunya melalui satu proses, nanti melalui Biro Hukor, kemudian akan disampaikan ke Kementerian Pan-RB, yang kemudian nanti akan ditetapkan dalam satu keputusan Menteri, baru itulah yang namanya peta, nah dari peta inilah nanti Biro SDM itu akan mengisi rumah-rumah yang kosong, ini penting sekali, karena kita harus bertolak dari pengalaman yang sudah-sudah, jangan sempat kita terlanjur mengangkat, tapi rumahnya tidak ada, karena PTP ini satu jabatan fungional yang relatif baru, saya kira harus kita kawal dari awal, dari sekarang mulai kita kawal, jangan sempat nanti begitu, seperti contohnya yang nyata di Kementerian Dibut adalah Widya Iswara, Widya Iswara itu sekarang jadi bumerang Pak di lapangan, baik, nah kemudian yang terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya, untuk permasalahan yang terkait dengan impasing, kemarin sudah jelas Pak Ibu sekalian, bahwasannya dengan Permen PAN 26-2016, kemudian sekarang ini ya, ditetapkan lagi dengan Permen PAN 42-2018, hanya ada beberapa hal di sana yang perlu kita garis bawahi, perbedaannya yang pertama, yang lain-lain sama, hanya yang kedua, yang jelas satu, terkait dengan usia, usia di sana sudah ditegaskan bahwasannya, untuk impasing dengan jenjang pertama dan muda adalah 56 tahun, kemudian untuk Madya 58 tahun, dengan demikian ya, bahwasannya untuk impasing jenjang ahli utama tidak diperkenankan, jelas di dalam Permen PAN RB nomor 42-2018, ya Pak ya, kemudian yang kedua, yang terkait dengan pemberlakuan rekomendasi, ini perlu kami sampaikan kepada Pak Ibu sekalian, di Kementerian Digbut, salah satunya adalah PTP, nah di PTP ini, yang dilakukan untuk impasing, yang pertama adalah, apa namanya, pendaftaran yang dilakukan secara online, kemudian diverifikasi, kemudian setelah itu diumumkan, ya Pak ya, baru dilakukan yang namanya pelaksanaan uji kompetensi, kemudian diumumkan kelulusan, dari kelulusan itulah, nanti langsung ditetapkan rekomendasi, ya, rekomendasi, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti uji kompetensi, ya, yang nantinya, itu adalah sebagai salah satu syarat, bahwa seorang ASN, yang akan diangkat menjadi, namanya pejabat fungsional, rekomendasi, bukan satu-satunya syarat, ya, rekomendasi adalah salah satu syarat, dengan kata lain, ya, kami di Biro SDM, walaupun, ya, ada teman-teman kita, ya, yang sudah, apa namanya, lulus uji kompetensi, tidak serta-merta, manakala, diusulkan ke Biro SDM, langsung ditetapkan dalam jabatan fungsional, pengembang teknologi pembelajaran, di sini tugas kami adalah, melihat peta jabatan yang ada di masing-masing unit kerja, ya, baik sekalian itu ya, jadi, loh kenapa pak, saya sudah punya, apa namanya, boleh-boleh saja, yang namanya, orang ikut uji kompetensi, kan silahkan saja, pertanyaannya, ada enggak rumah untuk itu, nah, yang jadi masalah, sekarang ini di lapangan, ada satu unit kerja, umpamanya, ada, apa namanya, lowongan, ada formasi lima, untuk jabatan PTP muda, umpamanya, nah, kemudian, ya, setelah dilakukan, apa namanya, uji kompetensi, ada, tujuh orang yang lulus uji kompetensi, nah, ini kebiasaan dari teman-teman di lapangan, semuanya, didorong ke, Biro SDM untuk ditetapkan, ya, dari tujuh, yang ada, eh sorry, dari lima yang ada, yang ada lima, usulan tujuh, nah, ini kan kami harus memilih, nah, oleh karena itu, ini juga peran dari pimpinan unit tentunya, ya, untuk menyampaikan usul, walaupun secara persaratan, dia sudah terpenuhi, punya yang namanya, rekomendasi uji kompetensi, tapi, dari sisi formasi, berlebih, oleh karena itu, ada yang harus diprioritaskan, ya, dari tujuh ini sebenarnya, yang lima yang harus didorong itu siapa, yang tahu persis, tentunya adalah pimpinan unit, ini yang perlu kita perhatikan bersama, kemudian, yang selanjutnya, Pak Ibu sekalian, yang terkait dengan impasing, nah, ini kembali lagi, Pak Ibu sekalian, kalau kita melihat, dari, Permenpan, 4.2 2018, di pasal 7 ayat 2, kalau tidak salah di sana, bahwa, ya, rekomendasi, itu, ditetapkan, kemudian berlaku, paling lama 2 tahun, ya Pak ya, paling lama 2 tahun, nah, kemarin, pada saat kita, rapat koordinasi, antara, ya, Menpan dengan KL, nah, di sana, ini juga diperdebatkan, sehingga, kemarin disepakati, ya, ini masih, mungkin nanti akan ada surat edaran, dari Kementerian Pan RB, yang punya kewenangan untuk itu, yang menjelaskan, sehingga kemarin disepakati, bahwasannya, rekomendasi itu, hanya berlaku, 6 bulan, sejak ditetapkan, ya, ya, setelah lulus, yang namanya, apa, rekomendasi, itu 6 bulan, tapi nanti, mungkin ini akan ada, satu, apa namanya, kajian lebih lanjut, tapi yang jelas kemarin, apa namanya, kesimpulan, rakor itu, seperti itu, nanti akan ada, surat edaran mungkin, dari Kementerian Pan dan RB, hal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Idu kemarin, supaya, apa, ya betul-betul, kalau kita mau beralih, mau berkarir ke dalam satu jabatan fungsional, betul-betul, sudah harus diperhitungkan, jangan sempat nanti, kita nanti, sudah punya tiket, katanya, tinggal masuk, nunggu, ya Pak ya, kalau memang, jabatan kita sudah berakhir, nah ini terjadi, ya kemarin, yang dilakukan oleh, perekayasa, ya, ini semuanya, kemarin itu batal demi hukum, ya, begitu orang, begitu berakhir, mengajukan Pak, saya punya PAK, nah BKN sendiri, nggak mungkin PAK ini, sampai berlaku dua tahun, oleh karena itu, hal yang seperti ini, yang dipermen Pan-RB, tentunya nanti akan ada, surat edaran, yang lebih lanjut, terkait dengan, kapan rekomendasi itu ditetapkan, dan kapan berakhirnya, walaupun, di permainan Pan-RB 42, jelas, paling lama, dua tahun, ya, kemudian yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, yang perlu, kita sampaikan di sini, ini kembali lagi, kalau memang, kita betul-betul, ingin berkarir, ya, di jabatan fungsional, termasuk di PTP, contohnya yang jelas, ya, kita harus siap Pak, artinya siap, dalam arti, begitu, lulus uji kompetensi, kemudian, dibuat rekomendasi, nah, kita harus siap, jangan nanti, kita memilah, kita berdalih, Pak, nanti dulu, setengah tahun lagi, karena memang, masa jabatan saya, akan berakhir, ini, ini yang nantinya, kebijakan SDM, itu akan ditegakkan, karena sekarang ini, banyak terjadi Pak, ya, kemarin, kita yang jelas saja, ada beberapa, JPT, yang beralih, ke Kementerian Ristek, ya, sudah keluar, perteknya, sudah keluar, surat keputusannya, akhirnya diputuskan oleh pimpinan, sekarang juga, harus diberhentikan, dari jabatannya, ya Pak ya, ini penting Pak, jadi sebelum, ya, sebelum kita, ya, beralih ke, atau berkarir, ke jabatan fungsional, betul-betul difikirkan, ya, difikirkan, karena tadi, yang tadi ya Pak ya, yang setengah tahun ini, ya, yang setengah tahun ini penting, karena, memang, ini juga nanti akan, di, apa namanya, kontrol ketat, oleh, yang namanya, Menpan dan RB, ya, kemarin disampaikan, kalau formasi, E-formasi itu tidak ada, maka itu nanti akan dikeluar, nah ini kan, sebenarnya satu proses Pak, bahkan kemarin di Rakor itu, ada di peraturan Menpan 41, tambahan jabatan pelaksana itu ada seribu jabatan, sehingga, aplikasi di Menpan sendiri, sedang, ya, oleh karena itu mungkin, dalam waktu dekat, termasuk jabatan pelaksana pun, nanti yang namanya formasi itu, harus sudah ditetapkan dengan sejelas-jelasnya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira, yang perlu saya, apa namanya, tekankan, ya, kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, perlu di, apa namanya, garis bawahi, ya, tentunya, yang terkait dengan impasing ini, betul-betul, ya Pak ya, kalau memang, sudah impasing, ya sudah, jangan impasing, karena, apa namanya, coba-coba, boleh memang, orang menggitui jokopotensi, untuk mengukur, ya, potensi diri, silahkan, tapi artinya, ya Pak ya, artinya, kalau memang, betul-betul, mau, ya, beralih, ke satu jabatan fungional, yang utama adalah, pikirkan, matang-matang, karena, itu tadi, ya, rekomendasi, ya, uji kompetensi, hanya berlaku, enam bulan, sejak tanggal, ditetapkan, ya, baik, sekian dari saya, nanti kita, berdiskusi saja, selanjutnya, saya sampaikan kepada Pak Moderator, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, sangat, padat, apa yang disampaikan oleh Pak Zainal, tapi ini memberi kejelasan, atau penegasan, kepada kita semua, tentang, bagaimana aturan kita, untuk menjadi, pejabat fungsional PTP, dan aturan-aturannya, tadi secara, tegas, secara jelas, disampaikan oleh Pak Zainal, ini juga sudah, juga disampaikan oleh, beberapa narasumber, yang sama-sama kita, dengarkan bersama, dari semalam, sampai tadi pagi, artinya, nanti setelah ini, terbuka ruang diskusi, Pak ya, ada tanya jawab, namun sebelum, kita berikan, kesempatan tanya jawab, terkait apa yang disampaikan, Bapak Zainal tadi, kita, lanjut saja, kepada materi, yang akan disampaikan oleh, Ibu Ambar, silakan Ibu, Terima kasih Pak Hermanto, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak Ibu, pejabat di lingkungan Kemendikbud, para peserta Rakor, ini pesertanya, tidak hanya dari Kemendikbud saja ya, dari, ada Ristek Dikti, ada dari tempat lain, terima kasih, sudah hadir, Sama juga dengan, Pak Zainal, mohon maaf Bapak Ibu, tadi, Bu Karo ya, Bu Dian, sebenarnya juga, berkenan ke sini, tapi ada, tugas juga, bentrok-bentrok jadwal, sehingga, menugaskan saya, untuk, hadir di sini, menemani Bapak Ibu, untuk berdiskusi, tentang, peta jabatan, terkait dengan PTP, mungkin, sama juga dengan Pak Zainal ya, kalau memang, paparannya, karena waktunya singkat ya, mungkin nanti, paparan bisa, bisa di copy, tapi kita mungkin, tidak fokus ke paparan, jadi, tugas, tugas saya di sini ya, mungkin ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, ingin mendapat kejelasan, tentang, peta jabatan, kayaknya kalau dengar, peta jabatan itu, kayaknya, deg-degan gitu ya, padahal, permendikbudnya, nggak ada loh Bapak Ibu, permendikbud itu, adanya kelas jabatan, jadi kalau, di, di, di Menpan pun ya, di Menpan itu, sebenarnya, PPK, atau Menteri dari, Pimpinan, apa, Kementerian Lembaga itu, memang, di, wajibkan, menyusun, peraturan, tentang kelas jabatan, jadi kalau, kelas jabatan, Bapak Ibu, bisa lihat di, Permen Pan, 39, itu sebenarnya, lampiran di, Permendikbud itu, yang diwajibkan adalah, lampiran 1 sampai 5, lampiran 1 sampai 5, tetapi, kita menambahkan, ada lampiran 6, peta jabatan, dan, memang, kalau, kita tanya, Menpan, akhir-akhir ini, memang, diwajibkan juga, peta jabatan itu, Permendikbud kan, dipermenkan, kalau awal-awal, belum Bapak Ibu, awal-awal itu, lampiran 1 sampai 5, tetapi, kita memang, untuk membatasi, atau untuk, bukan membatasi ya, untuk, memunculkan suatu formasi, maka, peta jabatan yang kita bahas, dengan Menpan itu, kita masukkan, ke lampiran 6, memang, dengan adanya, peta jabatan itu, Biro SDM, atau dulu, Biro Kepegawaian, akan dapat melakukan, mekanisme, mekanisme, formasi, ataupun mutasi, ataupun rotasi, terkait dengan kepegawaian, karena, dari dulu, Bapak Ibu, pimpinan kita, selalu menanyakan, sebenarnya, kebutuhan pegawai kita, itu berapa sih, gitu ya, kebutuhan pegawai kita, berapa, dan Bapak Ibu, biasanya, ngitung, dengan, Excel, dengan Excel, saya, tidak tahu, sambil melirik, kanan-kiri, atau tidak, tapi, hitungan Excel-nya, sudah 0,5, sudah lega ya, pasti, jadi satu orang, kalau 0,4, biasanya, dinaikkan, jadi 0,5 dulu, baru kalau 0,5, sudah aman, kirim ke hukor, sudah aman, jadi satu orang, padahal, sebenarnya, Bapak Ibu, Biro SDM, selalu menyampaikan, ketika teman-teman, kesulitan, kesulitan, menyusun SKP, karena, beban kerjanya kurang, itu, Biro SDM, tidak bisa, melakukan, mekanisme, pemindahan, atau rotasi, karena, di beta jabatannya, selalu seperti itu, kurang, ya, jadi, orangnya sudah 5, kebutuhannya 7, orangnya 7, kebutuhannya 11, misalnya gitu, makanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, mencermati, permen di Ibu, tentang kelas jabatan, kan berubah-ubah, ya, awalnya dulu, tahun 2015, itu permen 26, permen 26, baru keluar sebentar, jadi permen 66, permen 66, kemudian, ada perubahan OTK, kita, apa namanya, evaluasi jabatan lagi, jadi permen 29, permen 29, baru sebentar, permen 36, gitu Bapak Ibu, jadi memang, kita itu sebenarnya, belum ada standar, ya, standar, tentang sebenarnya, kebutuhan pegawai itu, berapa sih, Birohukor, waktu itu, pernah menyampaikan, tentang SKR, standar kemampuan rata-rata, khususnya, untuk jabatan pelaksana, itu, standar itu, dipakai oleh, seluruh unit, Bapak Ibu, dan, hitungan beban kerja, Bapak Ibu, juga kami koreksi, ya, waktu-waktunya, tetapi, Bapak Ibu, biasanya, ada celah untuk menaikkan, di volume, ya kan, jadi, terkadang, jadi, tidak masuk akal, Pak Zenal, karena memang, di volume, Bapak Ibu, SKP kita, belum ada, link, ya, belum ada link, antara capaian kinerja, pegawai, ya, dengan, beban kerja, yang waktu itu, dihitung Bapak Ibu, itu, di jabatan pelaksana, kita sudah membuat SKR, nah, sementara, di jabatan fungsional, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, mencermati, di Permen 36, mungkin, Bapak Ibu, bertanya, kenapa, ada unit kecil, ya, kebutuhan javung, kok tinggi, ada unit yang besar, kebutuhan javungnya rendah, tidak hanya di PTB, Bapak Ibu, Alhamdulillah, kalau PTB, sebenarnya, walaupun ini, mungkin, akan diubah, ya, karena memang ada Permen Pan baru, tentang PTB, tetapi PTB, sebenarnya, sudah punya, perdoman formasi, nomor 13, tahun 2017, di situ, ada hasil, perhitungan, atau pengolahan data, dari uji beban kerja, waktu itu, ada di situ, ketemulah, LPMP itu, butuh pertamanya, berapa ya, berapa Bapak Ibu, LPMP, 4 ya, kayaknya, yang pertama, 4, yang muda, 2 kayaknya, kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu, lihat lagi, ini di sini ada, di halaman terakhir, nah, kalau Bapak Ibu, lihat di peta jabatan, Bapak Ibu, di peta jabatan, ada yang LPMP, butuhnya cuma 1, di pertama, butuhnya 1, ada yang LPMP, di pertama, butuhnya 15, ya, jadi, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu, kami memang, membutuhkan data valid, data valid, Bapak Ibu, terkait dengan perhitungan, beban kerjanya, apakah memang, di 1 LPMP itu, butuh PTB-nya memang 4, atau mungkin 2, atau mungkin 5, ini mudah-mudahan, Pustekom, Pustekom, bisa menyiapkan data, yang valid, terkait dengan, kebutuhan masing-masing unit, karena, khususnya untuk, jabatan fungsional, Birohukor, sebenarnya, terkait kebutuhan, tidak banyak intervensi, belum ya, belum banyak intervensi, karena, masing-masing jabatan fungsional, itu punya instansi pembina, yang, mempunyai tugas, untuk menyusun, kebutuhan formasi, jadi, mungkin Bapak Ibu, kemarin, kami sempat diskusi, internal Birohukor, ya, disampaikan salah satu kabak, harusnya, Birohukor, juga bisa punya, standar LPMP, itu butuh berapa sih, standar, PMP4TK, itu butuh berapa, di semua, jabatan fungsional, karena, jabatan fungsional, masih, belum sama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, nah, mudah-mudahan, dengan adanya, e-formasi, Minpan, ingin, setiap instansi pembina, punya, data fix, data valid, terkait dengan, kebutuhan, ya, sama juga, dengan, Biroh Umum, misalnya, sekarang, sedang hitung, tentang, PPBJ, ya, PPBJ, kemudian mungkin, nanti kalau, dijenpaud dan dikmas, tentang pamung belajar, kemudian, apa namanya, pamung budaya, nah ini, kalau pamung budaya, ini saya dengar, informasi dari Pak Zainal, agak deg-degan Pak, kalau disampaikan, bahwa, hasil, apa, uji kompetensi, impasing itu, hanya berlaku 6 bulan, pamung budaya itu, Bapak Ibu, dari tahun, awal tahun kemarin, itu sudah, mulai impasing, dan waktu itu, dijanjikan oleh, menpan, boleh, belum ada, beta jabatannya, karena, beta jabatan, sedang diproses, tapi, sambil menunggu, permain keluar, permain dikbut keluar, ternyata, Bapak Ibu, persetujuan dari, menpan pun, sampai sekarang, belum keluar, jadi, persetujuan dari, menpan itu, mungkin sudah, sebelum lebaran saja, sudah berapa bulan, waktu itu ya, jadi, kalau, kemudian, impasing itu, hanya berlaku 6 bulan, mungkin khusus untuk, jabatan, pamung budaya, mungkin bisa dispensasi, Pak, karena, memang, di, peta jabatan, dijenbud, seluruhnya, pamung budaya itu, belum muncul, nah, muncul di, evaluasi jabatan, kita kemarin, terakhir, dan kita usulkan, tapi sampai sekarang, belum persetujuan, menpan, itu mungkin, Bapak Ibu, yang, yang seringkali, Bapak Ibu, apa namanya, mungkin ya, kok biruhukor, kok lama banget, gitu, lama banget, ketika ada pengusulan, peta jabatan, mungkin mas, yang di, ya terus ya, itu agak-agak di belakang, terus, ya, terus yang di, alur penetapan saja, alur penyusunan peta ya, terus, nah ini Bapak Ibu, jadi memang untuk penyusunan peta jabatan, alurnya panjang ya, Bapak Ibu mungkin di internal, Bapak Ibu sendiri, ketika menghitung, kebutuhan beban kerja, yang dipertanyakan adalah, OTK pasti yang pertama, tusinya ada enggak sih, tusi ada itu, belum tentu, muncul jabatan Bapak Ibu, karena harus dihitung, beban kerjanya, ini yang terjadi, di evaluasi jabatan awal dulu, Bapak Ibu ya, kita belum menghitung beban kerja, jabatannya sudah ditetapkan, akhirnya banyak yang, kelebihan orang, karena memang, hitungan beban kerjanya, waktu itu belum siap, jadi hanya dibahas tentang, nama jabatan, nah setelah Bapak Ibu, berjibaku, untuk menghitung kebutuhan, ini pun masih, masih ada tahapan, yang sampai dengan peta itu, bisa dibunakan oleh, Biro SDM, yang pertama, konsep ya, ini internal unit kerja, dibuat, kemudian akan, dibahas dengan Biro Hukor, biasanya, unit akan mengirimkan usulan, sebenarnya usulannya bisa per unit, Bapak Ibu, tidak harus, semuanya satu kementerian, bareng-bareng, tetapi, per unit sebenarnya bisa, nah itu terjadi, waktu itu LPMP Kaltara, waktu itu LPMP Kaltara, mengusulkan, itu juga, satu peta jabatan itu, sebenarnya sudah, disetujui oleh Menpan, Kenapa belum keluar permainnya, ini karena belakangnya ini Bapak Ibu, ada setelah dibahas di Biro Hukor, ada evaluasi jabatan dengan Menpan dan BKN, kemudian setelah itu, persetujuan ke Menpan, harus keluar persetujuannya Bapak Ibu, jadi Menpan itu, tidak menetapkan, apa namanya, peta jabatannya, tetapi harus mengeluarkan persetujuan, ini yang terkadang sulit Bapak Ibu, ketika kita sekarang ini ya, melakukan evaluasi jabatan saja, menunggu, menunggu apa, menunggu jadwal, itu pun juga lama ya, bukan berarti Biro Hukor ngeles ini, nah Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu ngitung, ini mudah-mudahan bisa, bisa terjadi kesepakatan dengan, dengan pihak Pustekom ya, apakah di BMP4TK, kebutuhannya berapa, LPMP berapa, ini karena insya Allah, Bapak Ibu, akhir bulan ini, kami sudah mendapatkan tanggal, nanti mungkin Bapak Ibu, akan mendapat tanggal yang berapa, itu kita tentukan nanti, tanggal 25 sama tanggal 30, Bapak Ibu, kita akan evaluasi jabatan dengan Menpan, jadi sebenarnya, ketika hari ini, Bapak Ibu menghitung, menghitung, apa kebutuhan, dan dengan validasi dari Pustekom, itu akan menjadi bahan kita, ke evaluasi jabatan besok, dengan Menpan, tentu saja, tidak mudah Bapak Ibu, evaluasi jabatan, akan dipertanyakan oleh Menpan, terutama, terutama mungkin, UPT kok butuh utama, itu pasti akan dipertanyakan oleh Menpan, nah ini kalau memang nanti, evaluasi jabatan, mohon, yang dapat hadir, yang dapat memberikan penjelasan, mungkin nanti bisa dikoordinasikan, dengan Pustekom, kalau memang, PTP, dibahas di situ, jadi memang, apa namanya, sebenarnya saat ini, saat yang tepat, dan juga dengan, hitungan jabatan-jabatan fungsional yang lain, awal Agustus kemarin, Bapak Ibu, Birohukor, mengirim surat ke unit utama, untuk menyiapkan, terkait dengan, evaluasi jabatan ini, mudah-mudahan, masing-masing unit utama, sudah mulai menghitung ulang, kebutuhan jabatan fungsional, enggak cuma PTB, mungkin, ada Pustakawan, ada Arsi Paris, ada Widya Iswara, Widya Iswara, terkait dengan Widya Iswara, teman-teman Pempat TK, sedang menyiapkan, senjata, Kemenpan, memperjuangkan, Widya Iswara, di jenjang lebih tinggi, daripada mudah, mudah-mudahan juga, itu sudah selesai, mudah-mudahan juga, Pusdiklat juga, ada Pusdiklat nggak di sini, Pusdiklat juga, akan memperjuangkan, WI keutama, mudah-mudahan juga, sudah siap, besok ketika, evaluasi jabatan, nah kemudian, Bapak Ibu, terkait dengan, evaluasi jabatan, mungkin, apa ya, bukan pesen ya, tapi mungkin, kalau kita belajar dari, evaluasi jabatan terdahulu, memang, kita betul-betul harus siap, dengan dokumen yang, dokumen yang, yang berupa dasar hukum, bukan hanya, asumsi ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita, berdiskusi dengan, menpan, bukan hanya, terkait dengan asumsi, tetapi harus, diberikan bukti nyata, dokumen, ataupun, dasar hukum, yang dapat kita, gunakan, nah kemudian, setelah persetujuan, Bapak Ibu, kalau yang kemarin-kemarin, persetujuan itu, keluar sekitar 4 bulan, 4 bulan, tapi ini, lebih ternyata, yang terakhir ini ya, dan, kalau persetujuan sudah keluar, maka akan kita, proses menjadi, permendikbud, sekarang, proses permendikbud, ada edaran dari, Kumham, harus melalui, harmonisasi, harus mengikut, sertakan perancang, dari Kumham, jadi kita mungkin, nanti kalau sudah, keluar setujuan, akan memproses itu, dan setelah proses, permendikbud keluar, nah itu yang ditunggu oleh, Pak Zainal ya, biasanya, kalau permendikbud keluar, Bapak Ibu, langsung, ratusan surat, ke Biro SDM, ingin mindah, ingin mindah pegawai, ada yang satu, unit, pindah pegawai itu, sampai 90 orang, ada, saya sampaikan ke Pak Zainal, kenapa Pak Zainal, tidak meminta, unit ketika ada, perubahan pegawai, atau mutasi, disampaikan, disertakan alasannya, jangan sampai ada, pimpinan baru, kemudian langsung pindah, ada permen baru, langsung pindah, semua, kan pindah itu, biasanya ada alasannya, kenapa, karena, seseorang duduk pada satu jabatan, biasanya sudah memperhatikan kompetensi, ketika seorang, pegawai, biasa menangani analisis jabatan, kemudian tiba-tiba pindah, ke tugas, yang terkait dengan keuangan, apakah memang ada kompetensi, yang dimiliki oleh pegawai tersebut, jadi, kalau saya dengar suratnya Pak Zainal, sebenarnya, kalau saya, pengennya ada alasannya Pak, kenapa, kalau Biro Hukor, Bapak Ibu, Biro Hukor juga beberapa kali, minta mutasi ke Biro SDM, kami sampaikan, kenapa itu, kenapa pegawai ini, dipindahkan ke unit, unit, atau ke jabatan yang lain, atau ke bagian yang lain, dan karena Biro Hukor, orangnya juga, tidak banyak, alhamdulillah ya Pak, tidak banyak yang pindah, justru, ingin ditambahkan, orangnya, ada yang jabatan-jabatan, yang masih belum, didudukkan, jadi, itu Bapak Ibu, kami juga, meminta ketegasan, dari Pusdekom, Bapak Ibu, terkait dengan Permen Ibu ini, Permen Ibu 13, jadi, misalnya, ya, direvisi ya, jadi, misalnya, di sini itu kan, satu lembaga, tertulisnya hanya satu, LPMP, jadi LPMP itu, mungkin berlaku untuk semua LPMP, apakah, misalnya, LPMP pertama, butuh empat, kemudian orangnya, sudah 15, misalnya, itu seperti apa, kita nanti menuliskannya, di beta jabatan, mudah-mudahan, nanti, tadi ya, Pusdekom bisa, memberikan data, sehingga nanti, apa namanya, mekanisme kebegaman, bisa berjalan, jadi Bapak Ibu, karir ya, mungkin ini, ranahnya Biro SDM, tapi kami sampaikan, bahwa, seringkali kita berpikir, bahwa karir itu, hanya ada di satu, unit kita, sementara karir itu, sebenarnya, bisa pindah ke tempat lain, bahkan, instansi, instansi, itu bisa pindah ke sana, jadi karir, karir itu, bukan, oh karirku mentok, di sini, kalau Bapak Ibu, nanti di SDM, sudah running ya, tentang assessment center, Bapak Ibu, bisa, mengikuti, uji sertifikasi, uji kompetensi, untuk mendapatkan sertifikasi, dan bisa, melamar, untuk jabatan yang lain, ke depan ya, memang, PR kita masih banyak, tetapi itu, adalah, hal-hal yang akan kita tuju, insya Allah, mungkin itu, Pak, dari saya, mungkin kita lanjutkan, dengan diskusi, mohon maaf, apabila risalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita beri aplaus untuk Ibu Ambar, jadi, singkat padat juga, terkait dengan, peta jabatan, artinya, yang dapat kami catat, bahwa, konsep, peta jabatan ini, pasti harus bermula dari, OTK ya, OTK masing-masing unit, jadi, OTK-nya memang, memang, ada, tugas dan fungsi yang, memang, dari situ, akhirnya, dibutuhkan, satu jabatan tertentu, jabatan fungsional tertentu, maka, barulah, akan diproses, apa yang namanya, penyusunan, peta jabatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.